Kita beralih ke kasus hukum lainnya, Saudara. Tim Badan Pengawas Mahkamah Agung memeriksa kuasa hukum Dini Sera Al-Friyanti. Pemirsaan terkait pelaporan tiga hakim pengadilan negeri Surabaya yang memfonis bebas anak mantan anggota DPR, Ronald Tanur. Kuasa hukum dari Dini Sera menunjukkan sejumlah bukti soal kejanggalan putusan bebas Ronald Tanur. Di antaranya bukti rekaman CCTV di basement landmark lokasi Dini di Aniaya, Ronald. Tak hanya itu, kuasa hukum juga menunjukkan foto sejumlah luka di tubuh korban sebelum diotopsi di rumah sakit Dr. Sutomo. Langkah ini ditempu untuk mencari keadilan atas putusan bebas tiga majelis hakim Surabaya atas Ronald Tanur. Tadi saya sudah memberikan bukti CCTV, eh, mau nah, bukti rekaman ya, bukti rekaman yang dilakukan oleh tersangka setelah tersangka melakukan pelindasan terhadap korban di basement landmark Surabaya, itu. Gimana di situ menunjukkan bukti rekaman seolah-olah tersangka ini tidak mengenal korban dan tersangka ini pada saat itu melihat korban yang sudah dilindas, tergeletak, tidak segera memberikan pertolongan, malah mengaku tidak mengenal korban. Dan menertawakan korban, itu yang saya berikan. Terus kemudian saya juga memberikan bukti foto-foto daripada korban sebelum dilakukan otopsi pada saat pertama kali ada di kamar mayat RSP Dr. Sutomo. Foto-foto yang menunjukkan adanya bekas ban di lengan kanan korban dan memar-memar serta luka-luka yang ada di sekujur badan korban. Sudah ada Jurnalis Kompas TV, Jack Robby, yang memiliki laporan lengkap soal upaya hukum keluarga di Nisera untuk mencari keadilan. Jack, untuk saat ini informasinya bahwa Badan Pengawas Mahkamah Agung telah memeriksa kuasa hukum dari Dini. Lalu seperti apa langkah selanjutnya dalam proses pengajuan kasasi? Baik, saudara, bahasanya memori kasasi diakui oleh tim kuasa hukum Dini telah dikirimkan ke Mahkamah Agung dan berkas kasasinya juga telah diserahkan ke pengadilan negeri Surabaya oleh jaksa penutup umum jaksaan negeri Surabaya. Tim kuasa hukum berharap bahwa majelis hakim yang nantinya memimpin jalannya persidangan kasasi tersebut dapat objektif dalam memutuskan perkara dalam kasus meninggalnya Dini Sera Afrianti yang diyakini meninggal karena tindak kekerasan dan bukan disebabkan oleh penyakit lambung ataupun imbas dari minuman keras sebagaimana yang telah diputuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya sebelumnya yang dipimpin oleh Ketua Majelis Erintua Damanik dan dua anggota majelis lainnya yakni Mangapul dan Heru Handiono. Selain saat ini tengah menunggu jadwal sidang kasasi tim kuasa hukum keluarga Dini kini tengah menyiapkan sejumlah saksi-saksi guna nantinya diperuntukkan untuk mendukung tim komisi judisial yang dalam jangka waktu dekat yang dalam jangka waktu dekat akan melakukan pemeriksaan yang menurut rencana akan segera melanjutkan pemeriksaan yang sudah dilakukan oleh tim pemeriksa dari Badan Pengawas Mahkamah Agung Juno. Oke, terima kasih atas laporan lengkap Anda. Jurnalis Kompasivi, Jack Roby dari Sidoarjo, Jawa Timur.